Memang ada kesan penjalanan Formula I itu dipaksakan. Nah dipaksakan adalah beberapa kalimat dan itu semua rapat itu 90 persen dipimpin oleh Pak Anies sebagai gubernur. Memberikan arahan, memberikan instruksi dan sebagainya, memang di ujung kalimat selalu ada kalimat. Saudara laksanakan ini tapi tetap sesuai dengan peraturan. Laksanakan dengan benar, itu kalimat-kalimatnya. Tapi itu bagi orang hukum bukan kalimatnya, bukan ucapannya, faktanya. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang di ucapan dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya terlihat oleh saya. Nah ini yang kebiasaan birokrat-birokrat kita itu pada umumnya ya dalam berbagai kasus-kasus korupsi selalu seperti itu. Saya telah menguasakan pada si A. Tidak berarti tanggung jawabnya lepas dari bahwa itu tanggung jawab si A. Dia harus tetap bertanggung jawab. Nah inilah yang saya sesakan juga. Apalagi di sana itu ada mantan pimpinan KPK, Bambang Ujoyanto. Jadi gue heran, kenapa kok enggak ada nasihat yang sebaiknya harus dilakukan seperti apa? Ya kan begitu. Kalau dikatakan oleh pihak luar bahwa ini menjaga Anis, Nah kriminalisasi lebih jauh ya, lebih zolim ketika BW jadi pengenang KPK. Budi Gunawan, Hadi Purnomo. Bukan saya ahli, tahu persis saya. Itu enggak ada bukti sama sekali. Nah itu. Kalau mau katakan kita kriminalisasi KPK, enggak malah. Saya sebagai ahli bicara apa adanya sesuai objektivitas dan keilmuan saya. Itu yang saya sampaikan. Jadi tidak ada satupun kepentingan politik, khususnya bagi saya untuk ikut. Membantu KPK untuk menjernihkan, membuat terangin satu perkara dari keahlian saya. Ada pun nanti keputusan KPK lain, berbeda dengan saya, itu urusan KPK bukan urusan saya. Jadi segala sepenuhnya ada di tangan KPK. Saya memberikan penjelasan, keterangan, sesuai dengan keahlian saya. Itu saja Bang Karni. Tentu Pak yang dari Prof ini memang sudah menyebar luas. Dan cukup menjadi pembahasan bagi banyak hal layak. Terkait dengan statement yang disampaikan bahwa ada mens rea di sana. Nah, kalau dia ada mens rea, saya ingat satu doktrin pada keilmuan akutansi yang menyebutkan substance over form. Jadi kita juga sering mendengar Pak Jokowi sebagai presiden itu sering mengatakan pangkas itu birokrasi bila dia bisa berpotensi memperlambat pelayanan. Itu satu. Nah, oleh karenanya saya juga mungkin punya data yang luar biasa. Jadi timeline hari ke hari dari mulai tanggal 10 Mei 2019 itu saya punya. Sampai dengan balapannya dilakukan. Kita coba dalamin ini semua. Saya pernah juga di DPRD dan saya melihat kalau mau kemudian menyatakan ada mens rea di sini, pertanyaan utamanya adalah kenapa rapat itu terlalu sering dilaksanakan? Biasanya ini tidak usah, ini tidak usah, ini tidak usah. Tapi detail sekali di sini disampaikan. Itu yang menjadi pandangan kami sehingga kami tidak menemukan mens rea di sana. Dan kemudian, kalaupun dikatakan korupsinya ada atau potensi korupsinya ada, kickbacknya saja tidak pernah kelihatan. Dan kalau dibilang kerugian negara, di mana kerugiannya ketika perhelatan itu pada akhirnya untung. Dia ada keuntungan di sana selain daripada nama besar Indonesia yang diakui juga oleh FIO sebagai penyelenggaraan terbaik selama musim Formula E. Ini yang sering kami jelaskan kepada masyarakat juga. Dan mudah-mudahan satu hari nanti KPK tentu, dan juga keluaran apa namanya, hasil pemeriksaan BPK itu, tiga kali itu enggak ada itu potensi itu. Sehingga inilah yang kemudian mungkin, mungkin masyarakat kemudian membuat prof sedikit agak gelisah dengan asumsi-asumsi atas apa yang prof sampaikan di publik atau yang diketahui publik. Saya kira itu dan kita yakin KPK juga sama pendapat kita prof. Mereka tidaklah lembaga titip-menitip. Namun penting pada satu hari nanti, KPK menghentikan ini bila mana dan membersihkan nama daripada gubernur, Hanis Baswedan khususnya, terlepas dia calon presiden atau bukan calon presiden. Karena ini kan apple to apple betul dengan kalau kita mencari pembanding adalah misalnya Mandalika. Cuman kan karena Mandalika tidak ada raporan masyarakat, maka dia tidak juga harus ada proses gitu. Saya kira kita harus bangga Mandalika berhasil mengangkat nama bangsa, dan juga formula E berhasil mengangkat nama bangsa Jakarta dan Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh ditanggapi Bang Karni supaya dijelas lagi? Boleh tidak? Boleh, boleh. Pertama, Pak siapa itu dari Nasdem? Pak Baras Tari Barus. Pak ini ya. Apa yang saya sampaikan bukan asumsi, itu satu. Berdasarkan fakta yang saya baca dari KPK. Jadi, kalau fakta yang saya baca dari KPK, dan KPK, ya, RONUS itu didapat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi. Ya. Jadi benar saksi-saksi, ya. Saya kira, Pak Karni, biarlah KPK kemudian yang menyampaikan kepada publik. Entah, Pak. Entah, Pak. Bentar. Hargai, dok, ya. Ya. Ya, terus. Jadi gini, kalau Bapak punya dokumen yang terbaru, Bapak datangi KPK, sampaikan. Pasti oleh KPK diterima. Jangan diperlihatkan itu. Sampaikan ke KPK, KPK akan terima pasti. Untuk pembanding. Mudah-mudahan ada perubahan. Sikap KPK. Itu saja, ya. Jadi, jangan seolah-olah saya itu asumsi. Enggak ada asumsi. Masa ahli berasumsi? Ya, kan? Kalau asumsi gitu kan enggak benar saya. Jangan dianggap seperti itu. Kebetulan, hanya karena kebetulan yang namanya Anies sebagai gubernur. Enggak gitu buat saya. Jadi, saya fakta saja. Saya yang ceritakan itu. Itu pun tidak detail, sengaja. Karena ini bukan forumnya. Untuk membicarakan detail tentang fakta. Bukan forumnya. Ya, tapi silahkan Bapak sampaikan bukti-bukti itu kepada KPK. Nanti KPK saya minta, saya ikut baca. Seperti apa itu. Bukti-bukti baru. Saya katakan, kalau membaca kronis dari KPK saja, ini sepintas seperti enggak ada apa-apa. Bagus. Tujuannya mulia. Bagus. Tapi hukum mengenal begini, Pak. Tujuan tidak boleh menghalkan cara. Jadi hukum tidak melihat apa yang dihasilkan. Tapi bagaimana caranya sampai ada hasil yang baik. Oke. Nah, itu hukum.